Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses teman-teman Selamat datang di channel bajet 17 channel yang membahas tentang sablon kaos dan sablon cup nah di video kali ini saya akan membahas gimana caranya mengubah file jpeg menjadi file vector untuk membuat sebuah cetak sablon kaos atau sablon cup maka diperlukan file vector karena hasil gambar file vector ini lebih tajam nanti teman-teman akan melihat sendiri apa perbedaannya Oke lanjut untuk mengubah file jpeg ke file vector saya sini memakai aplikasi CorelDRAW ya X7 ya langkah pertama siapkan file jpeg nya dulu saya akan buka new document oke nah teman-teman teman-teman bisa mengimpor gambar yang ingin teman-teman ubah ke file vector caranya ketik tekan ctrl-i pada keyboard lalu dia akan muncul pilihan proser ya saya akan mencari sebuah logo yang ingin saya ubah ke file vector nah disini saya sudah punya sebuah logo logo kota saya yaitu kota hai-teman Sebenarnya untuk mengubah file file jpeg ke file Corel ada dua cara ya Cara pertama kita trace terus yang kedua kita desain perwarna ataupun per desain yang seperti ini ya jika resolusi gambar jpeg nya kecil mau gak mau kita harus menggambar ulang dari keseluruhan gambarnya jika resolusi gambar jpeg yang kita miliki resolusi besar maka untuk mempercepat membuat atau mengubah ke fail faktor kita hanya melakukan trace saja nah sekarang untuk pemahamannya perbedaan antara fail fail vector dan fail jpeg disini saya zoom di garis hitam teman teman bisa lihat ini gambar jpeg nya pecah untuk ulang sablon membuat cetak sablon ini mungkin gak bisa digunakan ya gambarnya yang tidak tajam yang agak pecah sekarang kita coba menggunakan trace saja ya nanti bila teman teman ingin saya membuat atau mendesain ulang dari keseluruhan logo ini teman teman silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar nanti saya akan baca nanti saya akan membuat videonya nah disini kita akan membuat trace bitmap ya klik di logonya dulu lalu ketik trace bitmap klik disini outline trace lalu logo logo nah sekarang kita tunggu sebentar agar aplikasinya berjalan secara otomatis nah disini ada dua tampilan logo kabupaten biren yang sebelah kiri before nya yang sebelah kanan after nya yang sudah dijadikan jadikan vektor ya nah terlihat jelas ya nah disini teman teman bisa lihat di atas di sebelah kiri apa ya ada gambar atau garis hitam sebelah kanan yang jadi vektor gak nampak ya ini di tulisan biren b sama huruf r nya juga tidak sama ya nah caranya seperti ini di sebelah kanannya ada detailnya kita berbesar nah sekarang gambar yang di atas dan di bawah sudah muncul secara keseluruhan nah jika bagi teman teman kurang tajam lagi bisa memperbesar atau memperkecilkan detailnya ya smoothing juga disini bisa lalu corner smoothing bisa naik turunkan pasti ada perbedaannya ya antara 1 dan 2 nah sekarang di bagian option ada tulisan delete original image jika kita centang disini maka logo yang original akan hilang jadi saya gak mau hilangkan jadi jangan di centang saja karena saya ingin menampakkan perbedaannya yang selanjutnya remove background artinya jika kita mencentang disini background disini akan hilang ini backgroundnya warna putih nah otomatis close color ini saya buat otomatis aja special color nanti kita akan menghilangkan satu warna misalnya contoh seperti ini nah ini hanya yang kita klik saja jadi jadi saya lebih lebih suka memiliki otomatis saja jadi hanya bagian belakang yang kita ubah yang kedua remove color from interior image itu tidak saya conteng yang kedua margie advance saya juga conteng remove object overlap itu juga saya conteng aja nah disini yang terakhir ada group object by color artinya jika kita centang disini maka nanti warnanya akan group sendiri nanti saya coba nampakkan misalnya kita group kuning nanti akan di group kuning dengan kuning biru hijau dengan hijau dan hitam dengan hitam kita coba sudah selesai semua kita setting lalu kita klik ok nah sekarang muncul ada dua dua gambar ya nah sekarang saya zoom di fail jpeg yang kita ambil ini ya nampak perbedaannya ini pecah dan ini fail faktor yang sudah kita trace tadi nah ini nampak lebih tajam inilah yang kita butuhkan untuk pembuatan cetak sablon ya failnya jelas ya teman-teman ya nah yang tadi saya bilang untuk group warna nah disini kita klik di vektornya lalu ungroup object ya jangan ungroup object object saja paskan groupnya nah misalnya kita ingin mengambil warna kuning klik di warna kuning eh bentar ya kita anggur dulu kuning ini warna putih ya bentar saya back kita ambil warna hitam nah ini warna hitam kita pisahkan nah kita lalu kita mengambil warna kuning ya ini putih boleh ini putih gak nampak putih kita geser aja kita ubah biar tau ya ini putih kita ubah menjadi warna coklat nah ini yang putih yang hijau kita pisah juga ini hijau yang biru juga kita pisah kuning juga kita pisah ini hijau berbeda warna dan merah ini sudah menjadi velvektor yang warnanya sudah kita pisah-pisah ya ini sebelumnya velvektor yang menjadi satu kesatuan bisa pisah-pisah ya gambarnya pun pecah nah teman-teman ini sudah menjadi velvektor dan warnanya sudah bisa kita pisah nah ini adalah kebutuhan untuk membuat cetak cetak screen film film ya film sablon nah mudah kan teman-teman hanya mempraktek kandanya saja dan semoga berhasil salam tukang sablon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati